Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah hukum bisnis Sebelumnya saya akan mempernyakan diri dan anggota kelompok saya Perkenalkan nama saya Risha Hairia Saya disini selaku petua kelompok Anggota saya terdiri dari Fidia Mirana Pataya, Audi Rizki Al-Farizi, Fauziah, Salsa Giladwi Citra, dan yang terakhir Muhammad Hayatul Iksad Kami disini mengambil salah satu jurnal ekonomi yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Kota Jambi Ada pun latar belakang makalah yang kami buat yaitu Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam penilaian kinerja suatu perekonomian Terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi merupakan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan Maka itu menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik Proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat Di banyak negara, masyarakat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi Meningkatnya pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk memerantas kemiskinan Namun menjadi suatu yang dibutuhkan Kenyataan ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti Bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan Ada pun rumusan masalah dalam makalah kami Yang pertama adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi di kota Jambi Yang kedua, berapa upah minimum di provinsi Jambi Yang ketiga, berapa tingkat penduduk miskin di kota Jambi Dan yang terakhir, apa pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kota Jambi Ada pun tujuan makalah yang kami buat Yang pertama, untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di kota Jambi Yang kedua, untuk mengetahui berapa upah minimum di provinsi Jambi Dan yang ketiga, untuk mengetahui berapa penduduk miskin di kota Jambi Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui apa pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan minimum di kota Jambi Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipanah sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang Sekian dari saya Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Vidya Miranda Pataya Baiklah, disini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi Perbedaannya, pertumbuhan ekonomi yang pertama merupakan proses naiknya produk perdita dalam jangka panjang Kedua, tidak memperhatikan pemerataan penduduk Yang ketiga, tidak memperhatikan pertambahan penduduk Yang keempat, belum tentu dapat meningkatkan tarif hidup masyarakat Yang kelima, pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi Pembangunan ekonomi yang pertama merupakan proses perubahan yang terus menerus menuju perbaikan Termasuk usaha meningkatkan produk per kapita Yang kedua, memperhatikan pemerataan penduduk termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya Yang ketiga, memperhatikan pertambahan penduduk Yang keempat, pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi memiliki persamaan yaitu Kedua-duanya merupakan kecenderungan di bidang ekonomi Yang kedua, produk permasalahan akhir adalah besarnya pendapatan per kapita Yang ketiga, kedua-duanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan memerlukan dukungan rakyat Yang keempat, kedua-duanya berdampak pada kesejahteraan rakyat Selanjutnya, manfaat pertumbuhan ekonomi Yang pertama, laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional Pendapatan per kapita dipergunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk Sebab semakin meningkat pendapatan per kapita dengan kerja konstan Semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk dan juga produktivitasnya Ya, saya akan menjelaskan tentang teori-teori pertumbuhan ekonomi Dari kami, ada empat teori pertumbuhan ekonomi Yang pertama adalah teori pertumbuhan klasik Teori pertumbuhan klasik meliputi empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Yang pertama adalah jumlah penduduk Yang kedua adalah jumlah stok barang-barang modal Yang ketiga adalah luas tanah dan kekayaan alam Dan yang terakhir adalah tingkatan teknologi yang digunakan Teori pertumbuhan klasik menitikberatkan pengaruh pertumbuhan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi Yang kedua adalah teori skampiter Teori skampiter menjelaskan peranan penting pengusaha dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Dalam teori ini dijelaskan juga peran pengusaha sebagai golongan yang terus-menerus membuat pembaruan dan inovasi-inovasi dalam suatu kegiatan ekonomi Yang ketiga adalah teori Herod-Domar Dalam teori Herod-Domar dijelaskan bahwa pemakaian modal yang efektif adalah syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perekonomian Dalam suatu perekonomian agar mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh dan steady growth dalam jangka panjang Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut Dan yang terakhir adalah teori pertumbuhan neoklasik Teori pertumbuhan neoklasik menjelaskan bahwa bukanlah pertambahan modal dan tenaga kerja sebagai faktor penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi Tetapi adalah kemajuan teknologi serta kemahiran tenaga kerja adalah faktor penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi Dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Yang pertama adalah faktor sumber daya alam Yang kedua adalah faktor sumber daya manusia Yang ketiga adalah faktor ilmu pengetahuan dan teknologi Dan yang terakhir adalah faktor budaya Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Perhitungan pertumbuhan ekonomi Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi G, PDBS dikurang PDBK dikali 100% G itu sama dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Dan PDBS itu adalah PDB RIL yang tahun sekarang Kalau PDBK itu PDB RIL yang tahun kemarin Itu pengertian dari rumus tersebut Pengertian upah minimum Yaitu suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri Untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Karena Kemenuhan kebutuhan yang lain di setiap provinsi itu berbeda-beda Maka disebut sebagai upah minimum provinsi Upah minimum adalah suatu penerimaan bulan minimum terendah Sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan Untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dinilai dalam bentuk uang Yang ditetapkan akan atas dasar suatu persetujuan atau perundang-undangan Serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian Kerja di atas pengusaha dan karyawan Termasuk tunjangan Baik karyawan itu sendiri Maupun untuk keluarganya Sebagai mana yang telah diatur Dalam PP Nomor 8 Tahun 1981 Upah minimum Yang ditetapkan secara Minimum regional Sektoral regional maupun Subsektoral Meskipun saat ini Baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah-daerahnya Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Kaujia Minimum Provinsi Jambi Upah minimum Provinsi Jambi adalah upah bulanan terendah Yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Guarnur Perkembangan upah minimum Provinsi Jambi pada periode 2014-2015 Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Pada periode 2003 Upah minimum mengalami peningkatan yang cukup tinggi Selama periode analisis yaitu Sebesar 27,29% Sedangkan Pada Tahun 2004 Provinsi Jambi mengalami penurunan terendah Yaitu sebesar 8,97% Baik, saya akan melanjutkan materi dari slide 10 dan 11 Pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi Pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi rata-rata mengalami peningkatan sebesar 6,28% Pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi analisis cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi yang paling tertinggi pada tahun 2013 Yaitu sebesar 8,50% Hal ini sebabkan oleh adanya peningkatan yang cukup tinggi Dari sektor pembangunan yaitu 27,58% Sektor jasa-jasa mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 4,10% Sektor pertanian mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 4,34% Sedangkan laju ketumbuhan yang terendah terjadi pada tahun 2012 Yaitu sebesar 3,68% Hal ini disebabkan oleh adanya sektor pertambangan Dan penggalian yang mengalami penurutan yang cukup tinggi Yaitu sebesar 10,91% Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upaya minuman provinsi terhadap kemiskinan di Kota Jambi Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upaya minuman provinsi terhadap kemiskinan di Kota Jambi Dilakukan dengan menggunakan model regrenasi linier berganda Dari hasil perhitungan didapat nilai perhitung sebesar 20,69% Ini berarti secara simultan pertumbuhan ekonomi dan upaya minuman provinsi berpengaruh signifikan Terhadap kemiskinan di Kota Jambi selama periode 2001-2015 Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa secara simultan Dan variabel pertumbuhan ekonomi dan upaya minuman provinsi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan Dari analisis diperoleh besarnya koevien, determinasi adalah 0,775 Nilai 0,775 artinya secara bersama-sama bertumbuhan ekonomi dan upaya minuman provinsi Mampu menjelaskan kemiskinan sebesar 77% Sedangkan sisanya sebesar 22,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini Selanjutnya, uji T yang digunakan untuk melihat signifikan si Berpengaruh variabel independen atau pertumbuhan ekonomi dan upah minimum provinsi secara parsial atau individu Terhadap variabel dependen atau kemiskinan dari hasil penelitian diperoleh Pada variabel pertumbuhan ekonomi didapat nilai hitung sebesar minus 1,109 Dengan sig 289 yang lebih besar dari A sama dengan 0,1 Artinya secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kota Jambi Pada variabel upah minimum provinsi WMP didapat nilai T hitung sebesar 5,037 Dengan sig 0,0,0 yang lebih kecil dari A sama dengan 0,01 Artinya secara parsial upah minimum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kota Jambi Kesimpulan, rata-rata pertumbuhan ekonomi kota Jambi periode 2001-2015 sebesar 6,28% Dan rata-rata perkembangan WMP Jambi periode 2001-2015 sebesar 14,30% Rata-rata perkembangan penduduk miskin di kota Jambi periode 2001-2015 sebesar 17,84% Secara simultan pertumbuhan ekonomi dan WMP berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kota Jambi Sedangkan secara parsial variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan adalah WMP Saran kebijakan pemerintah kota Jambi Seyokiannya ditempuh oleh pemerintah untuk mengurangi problematika kemiskinan di antara lain Dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan landasan investasi baik asing maupun domestik Dalam kaitan dengan investasi sebagai salah satu persyaratan pendorong pertumbuhan ekonomi Pemantap kemandirian potensi ekonomi lokal perlu diperkuat mengingat situasi ekonomi global yang tak menentu Hal ini untuk mengurangi ketergantungan akan investasi asing yang belum tentu akan berdampak positif bagi pencipta lapangan kerja yang baru Di sisi lain, investasi belanja pemerintah perlu lebih diarahkan kepada pembangunan instruktur terutama di pendesaan Untuk mendorong dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat Keberpihakan kepada rakyat perlu dipertegas dengan mengurangi riguritas pendistribusian anggaran dan efisiensi anggaran Untuk lebih ditunjukkan kepada proyek yang mampu memperdayakan masyarakat Terima kasih Terima kasih